Kamu pernah ngerasain gak sih kalau cuaca itu bikin mood berubah? Misalnya gini nih, hujan yang bikin jadi mager. Mungkin normal banget memang kalau hujan seringkali mempengaruhi psikologis kita. Kita mau duduk bareng, bercerita, dan ngebayangin secangkir teh atau coklat hangat sambil bercanda. Di banyak cerita rakyat, hujan biasa diidentikan dengan romansa. Orang yang gak bisa menikmati hujan karena harus kerja, sekolah, atau aktivitas lain seringkali dibayangkan sebagai orang yang kurang beruntung. Selain itu, hujan memang identik dengan kenyamanan tidur. Ada sebuah terapi tidur yang mengobati susah tidur dengan mendengarkan rintik hujan. Kamu coba deh cari di Youtube video suara hujan, kilat, atau apapun yang berhubungan sama itu yang bisa kamu dengerin ketika mau tidur. Semua itu bisa menstimulus kamu untuk cepat tidur. Hujan memang merelaksasi banyak saraf, bahkan bau daun dan tanah basah bisa membuat kita relax. Kenapa hujan bisa membuat kita nyaman? Salah satunya adalah karena hujan itu memiliki banyak keteraturan. Hujan membuat kita menemukan pola yang bisa membuat tubuh kita lemas seperti tempo rintik hujan yang teratur. Di sisi lain, secara psikologis mungkin banget sejak zaman purba, ketika hujan itu turun, manusia berlindung di dalam gua bersama-sama. Ini mengakibatkan kita selalu ingat kebersamaan dalam hujan. Kita ingat kenyamanan dalam rumah atau bangunan ketika hujan, karena nenek moyang kita pun juga begitu. Dengan kondisi stimulus hujan yang menenangkan dan imajinasi kolektifnya nyaman, mood kita akan jadi lebih santai dan relax. Untuk bukti ini benar atau enggak, coba deh malam ini kamu sebelum tidur pasang suara hujan di platform streaming music atau video pilihan kamu sendiri. Benar nggak efeknya jadi relax? Coba tulis di kolom komentar ya. Coba tulis di kolom komentar ya.